acara atau agenda tentang sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas SD Islam Darussalam. Oleh karena itu izinkanlah kami untuk menyampaikan pemaparan tentang sosialisasi rencana pembelajaran tatap muka secara terbatas. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kami lanjutkan bahwa sebelum ada pembelajaran tatap muka secara terbatas itu ada istilah full model yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2020 yang mana ini hanya beberapa sekolah yang ditunjuk oleh pihak Kota Bekasi. Kemudian ada SPTMT dan ATHB 2021 yaitu selanjutnya. Terima kasih. 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 hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Tadi yang saya katakan bahwa betul-betul diserahkan kepada orang tua untuk memilih. Setuju tetap muka silahkan, tidak setuju pun itu silahkan. Tetap kewajiban kami adalah untuk melayani kedua model pembelajaran baik yang offline maupun secara online. Kemudian paling lambat dilaksanakan tahun akademik 2021 ini maksudnya adalah berdasarkan instruksi dari Kemendikbud dan dari daerah tentang mulai tahun ajaran baru tahun akademik 2021-2022 itu sudah mulai untuk melakukan tetap muka. Kemudian adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ini menunjukkan adanya sinergitas ya sebagai bentuk tanggung jawab dari wilayah masing-masing sehingga ketika kami menyatakan siap untuk tetap muka pun ini prosedurnya adalah mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan itu adalah harus mengetahuinya termasuk dengan pihak puskesmas. Kemudian pembelajaran tetap muka terbatas di penentikan apabila konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Ini artinya ketika nanti kami melaksanakan kemudian nanti di tengah jalan ternyata ada yang terkena maka ini sudah pasti ya tentu kembali lagi ke online. Namun kami berharap ya mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafia termasuk anak-anak sehingga tidak ada yang terbapar. Yang terakhir pembelajaran tetap muka terbatas dapat dimintaikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Nah ini artinya bahwa kami tidak sendiri tidak apa istilahnya kebijakan ini adalah tidak hanya kebijakan di satuan pendidikan di sekolah tetapi ini adalah tetap terkait dengan kebijakan dari pemerintah pusat pemerintah daerah tentang pengendalian COVID-19 ini. Kemudian ini pemberlakuan PT MT ini adalah surat edaran dari kandisnis kitar tanggal 30 Agustus 2021 kemudian tahap satunya mulai adalah 1 September 2001 ini untuk SMP Negeri artinya mulainya kemudian tahap 2 ini adalah untuk SD mulai dari tanggal 6 tapi pada dasarnya itu semua diserahkan kepada satuan pendidikan diserahkan kepada sekolah kapan kesiapannya. Nah insya Allah kami ya dari SD Islam Darussalam hari ini adalah sosialisasi tentang pembelajaran tetap muka ini ke orang tua sehingga ada sebuah gambaran ada sebuah satu persepsi tentang pelaksanaan ini. Di SD Islam Darussalam belum dimulai tanggal 6 September. Insya Allah kami nanti rencana tanggal 13. Ya ada pun rencana kami untuk mulai tetap muka secara terbatas ini adalah mulai tanggal 13 September 2021 2021 berarti pekan depan. Ya hari Senin ini. Nah ini dengan komposisi adalah sebagai berikut supaya tidak terjadi penumpukan datang ke sekolah yang intinya nanti andeikan semuanya setuju 50-100 persen bahwa tetap muka terbatas ini itu dibagi dua level A dan level B. Nah ini 50 persen ya dalam satu rombelnya itu. Nah artinya bahwa yang datang ke sekolah itu maksimal anak-anak yang ada dalam satu rombel itu adalah 50 persen. Kalau dalam satu kelas itu ada 30 orang berarti ya berarti itu 15 orang tiap kelasnya. Nah ini secara data maksimal yang terbanyak itu mungkin ada yang apa 20 orang. Ada juga yang satu kelas juga 7. Misalkan 20 orang setuju berarti tinggal dibagi dua. Maka ini yang gelombang kelompok A 10 orang, kelompok B 10 orang. Nah itu insyaAllah sudah kami atur. Maka supaya tidak terjadi apa datang secara apa banyak dan lain sebagainya maka kami sudah mengaturnya pertama adalah untuk kelas satu dan dua itu masuk pukul 7.30 sampai dengan 10.30. Mohon maaf. Ini 10.30. Jadi satu jam. Tiga jam. Sekali lagi ini yang untuk kelas satu 07.30 sampai dengan 10.30. Kemudian kelas tiga dan empat pukul delapan sampai dengan pukul 11.00. Kemudian setelah yang kelas satu, dua, tiga, empat masuk ke kelas maka ini untuk rombongan belajar kelas lima dan kelas enam itu masuknya 08.15 sampai dengan 11.15. Sehingga proses pembelajaran ini dalam satu pertemuan itu tiga jam. Kemudian tiga jam itu adalah tentu ini diawasi oleh guru kelas dan guru mapelnya dengan penggunaan proses yang ketat. Anak-anak ya. Kemudian Alhamdulillah kita sudah tiap kelas sudah memakai akrili. Mungkin ada bapak dan ibu yang sudah tahu. Sehingga mudah-mudahan dengan penjadwalan seperti ini itu tidak terjadi penumpukan datang. Dan insya Allah kami sudah mengatur tentang kedatangan dan kekulangan itu satu pintu. Pintu utama yang ada di sebelah timur. Sehingga yang di samping masjid yang sebelah barat nanti kita akan tutup sehingga nanti terpusat dalam satu pintu. Itu untuk penjadwalan. yang selanjutnya adalah kehadiran tadi yang disampaikan oleh saya adalah 50% dibagi dua kelompok. Sehingga satu kelompok itu dalam sepekan mendapat dua kali pertemuan. Dengan durasi tiga jam atau 180 minit. Kemudian pembelajaran dilakukan oleh guru kelas dan mapel. Insya Allah ini jadwal sudah kami siapkan. Kemudian penggunaan prokes ya tetap ini penantiasa diingatkan dan diperhatikan selama pembelajaran ini. Sehingga dalam setiap kelas kami kalau secara sarana Alhamdulillah sudah ada tempat cuci tangan. Kemudian ada hand sanitizer. Kemudian sebelum masuk ke kelas di pintu itu kami ada termugan dan hand sanitizer juga. ya. Nah ini tentang teknis di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Bahwa kehadirannya 50% pembelian pembelajaran dilakukan oleh guru kelas dengan memakai prokes yang ketat yang terdiri dari pembelajaran dunia dan mapel dinia, mata pelajaran yang lain dan tematik. Artinya pembelajaran yang umum. ya. Nah ini kalau dijadwalkan seperti ini ya tadi ada kelompok A ada kelompok B jadi kelompok A misalkan di kelas 1 ya dengan kelas 2 dia masuk yang 7.30 sampai dengan jam 10.30 ya maka yang kelompok B itu belajar secara online ya sehingga di dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti yang di kelas ya atau yang datang ke sekolah yang belajarnya di kelas dengan yang di rumah Insya Allah. Ini dengan materi yang sama. Sehingga nanti kelompok A itu dapatnya Senin dan Rabu kemudian Selasa itu Selasa dan Kamis itu adalah untuk kelompok B. jadi masuk ke kelas masuk ke sekolah itu adalah dari hari Senin sampai dengan Kamis nah ada pun Jumat ini full dari. Jadi belajar di rumah. Nah untuk kelas 3 dan 4 ya tadi saya sampaikan ya itu masuknya jam 8.08 sampai dengan jam 11. jadi ketika anak-anak kelas 1 dan 2 sudah masuk maka rombongan yang kelas 3-4 ini baru datang kemudian mereka masuk maka rombongan 5 dan 6 baru datang. Begitu juga pulangnya. Kelas 1-2 pulang ya yang kelas tinggi 3-4 masih di kelas selisih setengah jam baru nanti pulang. Mudah-mudahan ini dengan pengaturan jadwal seperti ini tidak terjadi penumpukan. Nanti insya Allah di dalam SOP akan kami sampaikan bahwa yang pengantar atau Bapak Ibu ketika mengantarkan ke sekolah yaitu hanya sampai parkiran kemudian pulang lagi tidak nunggu di sekolah ya tidak nunggu misalkan di depan sekolah dan lain sebagainya. Nah ini adalah supaya tidak terjadinya penumpukan di sekolah. Sehingga secara kesehatan dan keamanan kita bisa terjaga di dalam pelaksanaan ini. Itu untuk struktur bahasa seperti itu. Jadi setelah kami hitung itu ada sekitar 27 jam. Jadi di dalam sepekan itu ada 20 jam pelajaran. Sehingga kami ngatur, sudah diatur di dalam jadwalnya. Sehingga kalau secara struktur kami hitung itu adalah untuk tematik itu 15 jam pelajaran. Ada pun untuk yang kelompok B-nya yaitu bahasa Sunda, SBDP, dan penjas. Itu adalah sekitar 3 jam. Dan dinia dengan Al-Quran itu 9 dan 8 jam. Sehingga jumlah keseluruhannya dari Senin sampai Jumat itu adalah 27 jam pelajaran. Maka kami sudah membuat strategi tentu di dalam materi itu ada materi-materi esensial. Sehingga inilah yang diajarkan nanti ke anak-anak. Sehingga ini pun perlu kerjasama dengan orang tua. Yang tadinya materi banyak, kemudian kita ringkas. Itu ada kurikulum darurat, istilahnya itu. Sehingga ini diajarakan kepada anak-anak. Dan ini tentu ada pemilihan terhadap mana materi yang esensial dan mana materi yang bukan esensial. Nah ini adalah standar... Standar Operasional Procedure atau SOP pertama adalah proses screening kesehatan bagi guru. Nah ini tidak hanya tentu kami selaku pelaksana ini. Tidak hanya untuk siswa saja, tapi seluruh warga sekolah maka ini perlu adanya screening kesehatan. Sehingga bagi yang memiliki komorbid, obesitas, diabetes, menyakit jantung, paru, dan kumbu udara, keambilan, kanker, atau daya tahan tubuhnya lemah, kemudian tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Maka bagi guru yang punya latar belakang seperti ini, maka itu akan WFH. Walk from whom, artinya dia di rumah. Kemudian ada screening zona lokasi tempat tinggal. Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Ini kita lihat apakah kami dari guru dan karyawan ini tempat di zona apa. Kemarin Alhamdulillah saya semalam dapat share bahwa menurut Pak Wali, Bekasi ini sudah masuk ke zona hijau. Insya Allah, Alhamdulillah. Sehingga pelaksanaan PTM itu bisa dilaksanakan. Kemudian dalam langkah-langkah KBM, ini seminggu sebelum KBM melakukan sosialisasi pertuaan. Ini yang kami lakukan. Kenapa kami tanggal 13? Karena kami ingin melakukan sosialisasi. Kenapa kemarin kami langsung men-share tentang sorat pernyataan? Karena kami ingin melihat dan ingin mengetahui data secara awal. Karena memang kebutuhan kami dari pihak Liknas harus segera. Kemudian KBM waktunya diatur agar tiga bersamaan. Tadi jadwalnya sudah kami atur. Durasinya insya Allah yang biasa 35 sekarang tiga antara 25 sampai 30 menit. Kemudian wajib mendata dan cek kondisi siswa dan orang tua siswa secara kuat sebagai screening awal. Maka ini pun kami perlu adanya kerjasama, perlu adanya keterbukaan dari Bapak dan Ibu. Maka untuk teknis screening ini insya Allah ketika proses pembelajaran akan dilakukan. Misalkan pada hari Senin, maka ahad sore atau hari ahad malam kami akan menyampaikan informasi apa akan menyampaikan data atau form yang harus Bapak dan Ibu isi. Yaitu adalah sebagai screening ini. Nah ini perlu adanya keterbukaan ketika misalkan screening kondisinya anak-anak sehat, tulis sehat. Nah ketika misalkan kurang fit, kurang sehat, tulis sehingga tidak memaksakan nanti. Anak-anak yang kondisinya sedang sakit, obyek semangatnya luar biasa diizinkan. Nah itu, maka ini kenapa butuh adanya screening. Ini insya Allah tiap hari. Yang selasa akan masuk, berarti hari Senin sorenya kami sudah mengirimkan kepada Bapak dan Ibu untuk diisi. Dan insya Allah data yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu ini sangat membantu terhadap kegiatan di dalam proses pembelajaran ini. Insya Allah nanti akan kami share tentang form, tentunya ini di Google form nanti tentang cek kondisi siswa dan orang tua. Misalkan kondisinya gimana, suhu tubuhnya gimana, kemudian apakah sudah berpergian baik keluar kota atau kemukulan negeri, ini harus ditulis. Sehingga kami bisa mengetahui tentang data awal putra dan putri Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, siswa atau orang tua yang sakit diberi keringanan. Dalam arti adalah ketika Bapak dan Ibu petra putrinya sudah diberi izin untuk masuk ke sekolah, tapi ternyata kodarullah mungkin sakit, nah ini pun jangan dipaksakan untuk masuk, tetap itu belajar di rumah. Sampai dinyatakan sehat. Yang kadangkala kalau anak yang semangat ini luar biasa, ketika sakit pun ingin sekolah. Tapi kalau kondisi seperti ini, kita harus memberikan proses pembelajaran kepada anak untuk tidak memaksakan diri datang ke sekolah. Kemudian pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minam berjarak. Ini Alhamdulillah kami sudah atur. Mungkin sekali lagi Bapak dan Ibu sudah ada yang melihat bahwa di tiap pelas kami sudah atur itu maksimal 15 kursi dan meja untuk siswa dan sudah memakai pembatas. Bukan dari plastik yang terbiasa, tapi dari art rilik. Kemudian, tiap bangku siswa memiliki art rilik yang tadi saya sampaikan. Guru tidak berbindah kelas, guru kelas berupayakan tetap. Artinya, kalau dia guru kelasnya 1A, dia tetap akan mengajar di 1A. Dia gurunya 1B, dia tetap akan mengajar di 1B untuk siswanya. Guru agar tetap menjaga jarak dengan siswa. Ini insya Allah. Kita akan terus berikhtiar, terus berupaya, walaupun namanya anak-anak kadangkala kalau sudah ketemu dengan temannya, rasa kangen dan lain sebagainya, pasti pak dan lain sebagainya. Tapi kita akan terus berupaya supaya anak itu menjaga jarak. Ini pun perlu adanya kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk mengingatkan anak-anak ketika jika datang ke sekolah dan lain sebagainya untuk tidak berkurung, untuk tidak dekat dengan teman dan lain sebagainya. Kemudian screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa, dan kerayawan, tadi yang saya sampaikan, itu akan diinikan. Apabila misalkan sakit di sekolah dan lain sebagainya, kemudian kami pun akan segar untuk menginformasikan ke orang tua dan kami pun insya Allah di sini ada UKS. Kemudian penjemput dan pengantar. Penjemput dan pengantar. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Tadi yang saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu yang biasa ngantar atau siapapun yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu untuk mengantar putra-putrinya, itu hanya diperkenankan sampai gerbang sekolah. Dan juga tidak diperkenankan untuk menunggu di taman, di parkir, dan lain sebagainya. Ini supaya tidak terjadi penumpukan. Selama menunggu jemputan, persetak dididik berada di area sekolah. Insya Allah nanti sebelum dijemput oleh orang tuanya, anak-anak itu tetap berada di area sekolah. Kemudian screening fisik di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, siswa, atau karyawan yang menutupi suhu dan memakai prokes. Jadi di gerbang utama nanti akan ada petaga susu selain security, yaitu tentang memakai prokes. Ini bukan hanya untuk keluarga sekolah, bagi siapapun tamu, tetap hal itu. Diukur suhu tubuhnya dengan termokat, disuruh cici tangan, kemudian memakai prokes. Kemudian penerapan aturan pola sekolah, sekolah baru, artinya hidup baru, yang mengadopsi upaya penyelidikan COVID, tidak bersenduhan dan tidak berselamat. Sehingga ini yang biasa anak laki-laki atau anak perempuan kepada gurunya, cium tangan. Laki-laki misalkan dengan anak laki-laki itu cium tangan gurunya, maka sekarang salamannya dari jarak jauh. Karena bagaimanapun kita harus menjaga. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kita dari seorang anak, seorang siswa kepada gurunya. Tapi karena kondisi seperti ini, sehingga salamannya pun kita atur seperti ini. Kemudian membiasakan cucu tangan. Dan insya Allah di gerbang, yang di depan kantor, itu ada stafel, ada tempat cuci tangan. Kemudian di setiap kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, itu sudah ada tempat cuci tangan. Kemudian penyediaan stafel dan hand sanitizer di tiap kelas. Insya Allah ini kami sediakan. Yang keempatnya tidak ada pedagang luar atau kantin dan siswa membawa bekal dari rumah. Artinya tidak diperkenankan anak untuk diajak. Walaupun kami punya kantin, tapi selama pembelajaran ini ditutup, di off. Bagaimana tetap anak-anak membawa bekal dari rumah. Pemasangan informasi penjangan koin. Seperti di gerbang sekolah dan insya Allah begitu masuk gerbang, di kelas-kelas itu ada poster-poster yang mengingatkan minimal 5M. Kemudian guru dan karyawan atau siapa? Siswa yang pulang berpergian dari luar negeri. Luar negeri. Artinya ketika dari luar kota, luar negeri, itu besoknya masuk, mohon maaf untuk beberapa hari dulu dia WFH atau sekolahnya secara dari. Penutupan fasilitas pendogongan sekolah, tempat bermain, buku-bumpul atau kantin. Insya Allah ini. Disinfektan. Insya Allah kami sudah menyiapkan semprotnya maupun disinfektannya. Jadi setiap hari itu kelas akan disemprot. Jadwal dan jam pelajaran KBM untuk menjaga pesekadistensi. Tadi sudah saya sampaikan tentang jadwalnya KBM mulai antara pukul 7.30.11. Ini untuk seluruh tingkatan dari ini. Ini durasinya antara 25 sampai 30 menit. Setiap rombe dibagi dua setiap kelas, dibagi 15 siswa. Kalau dalam satu kelas itu adalah seluruh orang tua itu menyetujui dan siswanya ada 30, dibagi dua. Kalau sekarang disetujuinya 20 orang dalam satu rombe tinggal dibagi dua. Bagaimana kalau ternyata dalam satu kelas ini ada 10 orang? Itu nanti kita tinggal dikomunikasi. Apakah setiap hari masuk atau cukup dalam sepekan dua kali. Itu tentu nanti diberikan keleluasan kepada orang tua. Selama istirahat siswa berada di dalam kelas. Kalau secara jubat itu tidak boleh istirahat. Maksudnya adalah bukan istirahat secara khusus. Maksudnya itu tidak boleh ada istirahat. Itu istirahat yang dia main keluar. Karena kalau untuk ukuran anak-anak kami tidak mungkin 3 jam dia duduk saja. Maka tetap waktu istirahat itu ada. Yaitu makan, minum yang dibawa oleh masing-masing dari rumah. Jadi untuk refresh kepada anak-anak tetap istirahat ini ada. Durasi tiap jam secara mape tadi 25 sampai 30 menit. Kemudian waktu masuk sekolah peserta didik dibagi dalam dua waktu tadi. Satu hari dan ini. Lama belajar tidak normal. Tadinya 35 menit sekarang sudah dikurangi. Kemudian Bapak dan Ibu saat anak-anak tiba di sekolah. Nah ini sebelum mereka berangkat sekolah. Yang pertama pastikan sarapan terlebih dahulu. Jadi anak-anak harus sarapan, susu, dan lain sebagainya. Kemudian mandi dan memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi dan bersih. Ini dipastikan dulu dari rumah. Kemudian siswa wajib mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan. Allah. Begitu. Ini di gerbang awal itu ada tempat cuci tangan dan nanti disediakan sabun. Saat memasuki lingkungan sekolah, siswa masuk ke kelas masing-masing dengan tertib. Ini nanti ada penjaga khusus. Kemudian keempat, jaga jarak dengan teman dan sebisa mungkin jangan bersentuhan. Nah ini yang terus akan diingatkan kepada anak-anak. Kenapa sebisa mungkin tadi anak-anak begitu ketemu dengan temannya. Apalagi ada yang satu tahun tidak pernah ketemu rasa kangen. Wah secara spontan saja. Kami akan berupaya untuk mengingatkan terus. Atau dengan kata lain, nanti selain proses pembelajaran, tentu akan ada kepada anak-anak pembinaan atau penyuluhan tentang PHBS. Yaitu hidup sehat, bersih dan sehat kepada anak-anak. Yaitu saat tiba di sekolah. Kemudian saat berada di dalam kelas. Siswa masuk ke kelas dengan tertib dan langsung menuju ke bangku masing-masing. Jadi masuk, malahan nanti kami sudah menyampaikan pada seluruh dewan guru. Nanti yang membuka pintunya pun itu adalah guru-guru. Kemudian menghitung pelajaran dengan tenang, bercentrasi, dan tidak banyak mengobrol dengan teman. Kemudian yang ketiganya, sekolah juga dapat mengoptimalkan pembelajaran di luar kelas selama PTM terbatas. Tadi kami tetap harus melayani. Ada yang secara online, ada yang secara offline. Kemudian yang keempat, saat jam secara tiba, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan tidak berkurungun dengan teman sekelas. Nah itu, kondisi ini akan terus diingatkan kepada anak. Lima, makan dan minum bekal dari rumah, tidak membeli di sekolah, selain itu tetap jaga jarak. Nah itu saat berada di dalam kelas. Nah saat pulang sekolah, siswa bisa keluar kelas dengan tertib, menunggu dijemput orang tua dengan tenang dan tetap menjaga jarak. Siswa bisa pulang dengan tetap memakai masker. Jadi selama pembelajaran, datang pembelajar mau pulang, tetap harus memakai masker. Lahan, nanti maskernya harus membawa masker cadangan dari rumah masing-masing. Kenapa memakai masker cadangan? Khawatir basah, tenang kotor, dan lain sebagainya. Jadi harus membawa. Siswa tidak diperbolehkan jajan di lingkungan sekolah. Insya Allah, ini pun akan kami sampai ke anak-anak. Yang kelima, siswa bisa langsung pulang ke rumah, usahakan untuk kita mampir ke tempat lahir. Mungkin ada yang mampir ke temannya, dan lain sebagainya. Semua disuruh pulang ke anak-anak. Kemudian sesampainya di rumah, seragam atau baju yang dikenakan langsung dicuci. Yang biasa dipakai, main, gantung, dan lain sebagainya. Terus cuci. Bersihkan badan dengan mandi. Kemudian kurangi aktivitas di luar rumah. Insya Allah, mungkin tentang hidup bersih dan sehat ini, Bapak dan Ibu sudah lebih paham. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hari yang kurang berkenan. Dan apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iyeng atas pemakarannya. Untuk Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Kami persilahkan tiga pertanyaan ya Bapak Ibu. Untuk menyalakan tombol raise hand-nya dulu Bapak Ibu. Silakan. Oke, dengan Ibu Dian Sintafitrianti. Ya, silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Dian. Saya orang pemurid dari Dava, Muhammad Arkan, kelas 1A. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Guru dan Ibu Guru, serta orang tua murid. Saya mencatat banyak hal dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin ada sebagian besar adalah pertanyaan. Yang pertama, saya mohon maaf sebelumnya kalau saya... Halo? Videonya dinyalain dulu. Mohon maaf Pak, saya sedang ada bayi, jadi tidak bisa dinyalain. Buntan Pak. Yang pertama Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa ada pengaturan untuk jam masuk dan jam pulang. Dan disinggung bahwa nanti ada jam istirahat. Saya hanya ingin lebih detail saja bagaimana pengaturan jam istirahatnya, berapa lama, terus skenario-nya akan seperti apa. Karena misal, andai nanti jika kami memutuskan untuk menerbolehkan anak tatap muka, itu juga bisa informasi tersebut bisa saya sampaikan ke anak saya nantinya. Berapa lama, dan misalnya tidak berkumpul, dan lain-lain, itu kan informasi awalnya alangkah lebih baik jika disampaikan di rumah masing-masing. Jadi anak-anak di sekolah tinggal fungsi pengawasannya saja. Lalu yang kedua, tadi sudah saya juga sempat melihat beberapa payung hukum atau apa yang menjadi pertimbangan dalam keputusan untuk sekolah tatap muka ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah pihak sekolah sudah mempertimbangkan juga ada beberapa rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia? Karena kan kita juga di sini berbicaranya tentang anak. Apakah itu sudah menjadi salah satu bahan pertimbangan? Ada beberapa, kalau seingat saya 15, kalau tidak salah ada 15 poin. Nah, di rekomendasi IDAI itu juga ada beberapa fasilitas yang di-highlight dan prokes. Misalnya, kesiapan ventilasi di sekolah, apakah kami mendapatkan jaminan bahwa itu mencukupi dan sirkulasinya akan baik. Lalu yang kedua, jika memang tidak memungkinkan, saya sendiri kurang paham terus terang bagaimana perbandingannya, apakah dengan luas sekian, ventilasinya sekian, dan lain-lain. Saya hanya tahu secara praktisnya bahwa itu harus dibuka setiap hari supaya sirkulasinya baik. Kalau memang itu tidak memungkinkan, apakah sekolah memfasilitasi misalnya, Pak, seperti pengadaan HEPA filter di setiap ruangan yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Lalu poin selanjutnya, tadi Bapak menyampaikan bahwa kami sebagai orang tua di rumah memiliki kewajiban untuk mengingatkan anak-anak terkait penggunaan prokes yang ketat. Terus terang, kami pribadi concern sekali untuk hal ini, akan tetapi kita berbagi tugas ya, Pak, bahwa fungsi mengingatkan mungkin ada di kami, tapi kami titip untuk pekerawasan, terutama ketika anak-anak di sekolah, itu ada di pihak sekolah. Jadi itu menjadi PR besar bahwa saya sendiri, untuk anak saya yang cuma satu orang ini, agak kesulitan ketika harus mengawasi. Jadi mereka sudah tahu harus begini, menggunakan maskernya harus seperti apa. Anak saya tahu, tapi ketika main dengan sepupunya misalnya, atau dengan temannya, saya selalu harus awasi, dan harus mengingatkan kembali itu yang tugas itu yang jauh lebih berat sebenarnya dibandingkan memberikan pemahaman awal pada anak-anak. Lalu selanjutnya, saya apresiasi sekali bahwa sekolah sudah membuat mapping bagaimana kondisi guru-guru dan karyawan sekolah yang terkait dengan proses tatap muka ini. Saya hanya usul saran saja, Pak, bahwa ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa alangkah lebih baik jika sekolah juga punya mapping bagaimana kondisi siswa yang saya tekankan di sini adalah bukan hanya terkedar screening awal, seperti yang tadi Bapak sampaikan, tapi juga apakah anak-anak SD Darussalam ini semuanya dalam kondisi sehat, dalam artian tidak ada comorbid. Karena ternyata comorbid itu bukan hanya sesuatu yang dipunyai oleh orang dewasa saja. Anak-anak yang dengan obesitas, selalu anak-anak seperti anak saya yang punya riwayat atopi atau alergi, itu juga salah satu comorbid atau penyulit bagi anak-anak. Itu juga perlu menjadi salah satu hal yang data yang dimiliki oleh sekolah untuk menyusun strategi ke depannya akan seperti apa. Lalu yang selanjutnya, saya usul juga bahwa untuk nanti anak-anak yang akan belajar di sekolah, mungkin Bapak Ibu Guru bisa, kalau anak-anak kan cuma, ayo cuci tangan, mungkin ini ya, apa namanya, cuma masuk kuping kanan atau keluar kuping kiri, jadi diajak bersama-sama, tapi tetap memperhatikan misalnya tidak berkerumun dan lain-lain. Jadi dibuat secara periodik gitu untuk cuci tangannya. Tadi saya sudah lihat di paparan Bapak ada ketika jam istirahat, terus masuk kelas dan pulang, itu sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Lalu yang poin yang ketujuh, saya titip Pak karena saya pribadi belum menilai bahwa untuk DAFA mungkin belum bisa bergabung dengan teman-teman di sekolah. Jadi saya titip untuk nanti anak-anak yang baik, yang daring maupun yang luring agar mendapatkan, apa ya, saya sih yakin pasti akan diberikan oleh Darussalam, hak kewajibannya sama gitu Pak. Jadi bagaimana transfer ilmunya dan lain-lain agar disamakan. Yang terakhir Pak Punten, ini agak banyak, ini penutup. Apakah masker yang size untuk anak sudah disediakan di sekolah sebagai cadangan Pak? Kalau saya yakin orang tua murid pasti sudah menyiapkan masing-masing, tapi in case nanti di sekolah ternyata anak-anak tidak bawa bekal masker atau apa sebaiknya ada yang size untuk anaknya. Terus kita buat kesepakatan saja Pak, supaya nanti kalau saya membiasakan anak saya ketika di luar, karena saya masih ragu dengan kondisi saat ini, saya selalu minta anak saya untuk double masker, masker medis dan masker kain. Lalu nanti bagaimana dengan anak-anak di sekolah? Mungkin dibuat usulan saja, misalnya pakai masker medis saja cukup gitu, untuk yang size anak atau harus dua, supaya jangan namanya anak-anak ya Pak ya, jadi ketika melihat temannya, kok apa namanya teman saya ininya satu bu gitu, maskernya satu tapi saya dua gitu ya, yang seperti itu supaya mungkin dibuat kesepakatan saja. Demikian Pak, saya mohon maaf jika agak panjang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Ibu Dafa yang sudah memberikan beberapa poin pertanyaan, nanti akan langsung dibahas sama Bapak Kepala Semua. Baik, Pak Iin, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Yang pertama adalah berkenaan dengan istirahat, jadi memang nanti ada waktu khusus istirahat, yang mana istirahat itu adalah tidak diperkenankan anak-anak untuk keluar kelas, kecuali bagi anak-anak yang mau ke belakang. Tentu ini pun dengan pengaturan dan pengawasan dari Bapak dan Ibu Guru yang ada di dalam kelas. Jadi nanti istirahatnya di situ, duduk di tempatnya masing-masing, kemudian anak-anak membuka bekal masing-masing. Jadi istirahatnya ya tidak istirahat, seperti biasanya anak-anak kalau lagi belajar dan lain sebagainya. Tentu ini pun nanti kita harus fleksibel, anak-anak pun supaya tidak jenuh. Maka kemarin kami di dalam rapat koordinasi dengan rekan-rekan itu, ya siapkan permainan-permainan ditayangkan, sehingga anak-anak tidak terasa jenuh di dalam kelas. Intinya bahwa istirahat itu adalah anak-anak tetap berada di dalam kelas, di tempat duduknya masing-masing. Jadi ini tentu sekali lagi berada dalam pengawasan rekan-rekan guru. Kemudian yang kedua, apakah ini sudah mempertimbangkan, misalnya aspek hukum adalah rekomendasi dari dokter ini, dari ikatan dokter, ikatan anak-anak. Tentu ketika pemerintah dan hal ini dilanjutkan oleh pihak disidik, Dinas Kota Pendidikan Kota Bekasi, tentu ini tetap mengedepankan tentang apa istilahnya itu, ya keamanan dan kesehatan. Sehingga kemarin ketika sosialisasi di tingkat kota Bekasi oleh disidik, itu disampaikan. Hal yang terpenting itu adalah bagaimana anak ini tetap sehat dan aman. Nah ini adalah tentu menjadi PR kita semua. Itu berkenaan dengan termasuk kelas, apakah harus dibuka ventilasi dan lain sebagainya. Nah kemarin ketika kami rapat koordinasi pun, ini sempat dibahas tentang ruangan yang harus dibukain. Dan Alhamdulillah ketika kami pengalaman di bulan Maret, ketika proses pembelajaran, itu seluruh jendela dibuka. Dan Alhamdulillah di SD Pekayon ini kan banyak jendela, karena memang settingannya seperti itu, Alhamdulillah. Jadi anak-anak ketika masuk, nanti semua jendela itu dibuka. Sehingga sirkulasi keluar masuk udara ini tetap berjalan. Kemudian berkenaan dengan bahwa tadi yang disampaikan oleh ibu, orang tua di rumah itu mengingatkan pengawasannya betul. Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk pengawasan selama berada di dalam kelas. Tapi tetap ini harus ada sinergitas, harus ada kerjasama antara pihak kami yang di sekolah dengan bapak dan ibu. Tetap kami juga akan mengingatkan kemudian pengawasan kepada aku. Kalau semuanya sama, oh iya yang diingatkan dan ini sebagainya. Insya Allah, anak-anak kita akan tekan. Kemudian dimasukkan tentang bukan hanya screening awal, ada data mungkin siswa tentang comorbid dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan masukkan tentang hal itu. Sebenarnya yang nanti screening awal yang akan disampaikan ke orang tua, Senin akan masuk kemudian itu baru di-share di hari ahadnya atau hari selasa. Nanti insya Allah itu pun ada. Baik, kemudian tentang cuci tangan. Insya Allah ini di setiap kelas dan ini akan mengingatkan juga kepada anak-anak ketika datang, ketika istirahat, habis makan, mau pulang, tetap cuci tangan kepada anak-anak. Kemudian berkenaan dengan bagaimana anak-anak yang tidak ke sekolah apa masih tetap dilayani. Insya Allah. Maka kami ketika mengelajar yang di kelas, itu bagaimana yang di rumah pun terlayar. Maka ini di dalam proses pembelajarannya, itu adalah, jadi kalau secara ini seperti yang live streaming, menggunakan webcam, jadi disorot, sehingga ini terlayani. Yang di rumah itu secara online, yang di kelas itu adalah secara offline. Malahan kemarin di dalam diskusi dengan Dewan Guru, S.D. Islam Darussalam itu, itu kita sedang mempelajari, itu sekarang sedang booming, karena mungkin masa online ini, ada dengan yang istilah branded learning. yaitu merupakan perbaduhan proses pembelajaran antara offline dengan yang online. Melanjutnya, insya Allah, nanti akan ada standarisasi masker. Jadi maskernya itu adalah harus masker kesehatan. Malahan harus double, sesuai dengan itu. Dan insya Allah, kami pun menyediakan masker cadangan. Tetap dari rumah, misalkan bawa, tidak ada apa, nanti tinggal bilang ke gurunya. Yang mana masker cadangan itu nanti bukan hanya untuk orang dewasa, khususnya adalah untuk anak-anak. Mungkin itu saja, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Baik, kami kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih, Pak, atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan oleh Bunda Dava, Ibu Dian Sinta Fitrianti. Bagaimanapun, cukup atau bagaimanapun, silakan. Alhamdulillah sudah terjawab semoga. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya, terima kasih, Bunda. Oke, untuk penanya selanjutnya, Ibu, silakan. Yang kedua, Bunda Aldi dan Bunda Mario, ya. Silakan. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iyeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iyeng. Nilai atau penilaiannya itu apakah tetap adil sama rata, sama yang tetap muka dengan yang online. Untuk poin kedua ini, mekanisme dari sekolah itu, apa ya? Jika ada guru atau murid. Jangan sampai ya, Pak, ada yang terpapar COVID. Jika ada guru atau murid yang terpapar COVID. Bagaimana nanti dengan tugas dan penilaiannya? Dan kalau misalkan guru, bagaimana? Apakah ada guru penggantinya nanti? Jika kan kalau ada guru yang kena COVID, kan pasti diistirahatkan dulu, ya, Pak, ya. Nah, kayak gitu. Atau akan di-stop dulu sekolah darinya, eh, sekolah tetap mukanya, jika ada yang terkena COVID. Itu aja sih, Pak. Oh, ya, satu lagi, Pak. Maaf, poinnya untuk masker, ya, Pak, ya. Di kelas itu, jangan sampai kalau bisa, ya, Pak, ini sebenarnya cuma saran aja. Jangan sampai ada yang nurunin ke dagu, ya, Pak, ya. Maskernya takut anak-anak lupa. Gitu aja. Apalagi nanti misalkan jam istirahat. Mungkin kan makan bekal, ya, Pak, ya, dibuka. Nanti abis itu mereka lupa pakai lagi, gitu, Pak. Itu tolong diingatkan aja. Mungkin kan gurunya juga istirahat juga, kali ya. Keluar kelas atau tetap di dalam kelas, Pak, mengawasi anak-anak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aldi dan Bunda Mario. Baik, untuk beberapa pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan, Pak I. Ya, baik. Terima kasih kepada Bunda yang sudah bertanya. Paling tidak ada tiga hal. Yang pertama, tadi sebelum ketiga hal itu berkenaan dengan proses pembelajaran yang kami laksanakan. Jadi ada yang secara offline, ada yang secara online. Kan begitu, Bu, ya. Ada pun nanti pakai aplikasi apa, nanti kami sedang mencari tentang aplikasi yang memang cocok untuk hal tersebut. Sehingga kami pengalaman ketika di bulan Maret ketika adaptasi tatanan hidup baru untuk sekolah itu adalah dengan menggunakan breadcamp. Jadi, seperti live streaming itu. Ya, tapi menggunakan HP. Ada pun ketika proses pembelajaran antara yang offline, yang dikelas dengan yang online, apakah ini penilaiannya itu sama atau tidak. Ya, memang ini menjadi tugas kita semua. Ya, kami tetap akan berupaya dengan prinsip terhadap penilaian itu. Penilaian itu harus dilakukan secara adil, validitas, dan realibilitas. Walaupun memang pasti kendalanya adalah yang kadangkala penilaian yang dilakukan dengan pekerjaan itu di rumah, ini sulit. Apakah ini memang dikerjakan oleh siswa 100% atau ada yang bantu, kan begitu. Ini yang sulit. Tapi kalau dengan kerja sama, pembiasaan yang diberikan oleh bapak dan ibu di rumah, silakan kerjakan dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi tertanam kepada anak tentang kebiasaan baik itu. Ya, tetap kami akan melakukan prinsip adil itu. Walaupun secara real, kami sangat sulit sekali untuk mengukur. Apakah hasil 100 ini murni atau 100 ini gimana? Ada bantuan dari pihak lain. Itu yang sulit. Nah, ini perlu kerjasama dari semua pihak, khususnya bapak dan ibu yang biasa memimping di rumah untuk tidak membantu pekerjaannya. Silakan. Kan begitu. Ya, itu tentang penilaian. Tetap kami menggunakan prinsip penilaian itu adalah harus adil, validitas, rehabilitas. Kan seperti itu. Ya, kemudian tentang guru pengganti. Ya, betul ibu. Nah, ini pun bila ada yang terpapar, jelas ini menjadi sebuah konsekuensi dari pihak sekolah. Ya, namun itu bila mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kalau nanti ternyata ada yang sakit, ya jelas dia kan harus off. Minimal isoman itu 14 hari, kan begitu. Ya, bagaimana sekolah? Kalau di dalam aturan yang tadi, apabila ada yang tertapar, baik guru maupun sekolah, atau ada karyawan, yang jelas warga sekolah, maka itu harus di off-kan. Artinya, belajarannya secara online. Nah, ini adalah untuk pencegahan supaya tidak menyebar secara luas. Ya, insya Allah, ya ini kita seraya bermunajat kepada Allah. Sehingga proses pembelajaran tetap muka terbatas ini jangan sampai nanti ada yang terpapar. Ya, insya Allah nantipun kita akan tetap mengingatkan kepada anak-anak untuk sebelum pergi ke sekolah, atau ketika ada waktu, untuk sama-sama membaca doa yang sudah diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Allahumma inni a'udhika minal barwasi waljununi waljuzami wamin sayi il asfam teru. Ya, itu mungkin ada ikhtiar secara duniawi, ada ikhtiar yang langsung mengadah tangan ke langit. Kan begitu ya. Kemudian masker, betul. Nah, ini tetap ibu dan bapak mengingatkan di rumah, nak, tolong prokes, dan lain sebagainya. Di sekolah, selain mengingatkan ada pengawasannya. Kadangkala, jangankan anak-anak, orang dewasa juga, nggak sadar maskerannya langsung diturunin. Nah, ini harus diingatkan tentang pentingnya masker. Nah, itu ibu ya. Mungkin sudah semuanya ya, ibu ya. Salah. Ya, ini masukan juga bagi kami. Itu, silakan. Baik, terima kasih Pak In atas jawaban dan serta penjelasan dari pertanyaan Bunda Aldi. Bagaimana Bunda Aldi? Cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih Bunda. Oke, untuk penanya yang... Ya, sama-sama, bun. Untuk penanya yang terakhir ya, bun. Silakan Bunda Fatir, kelas 3A, dan Bunda Fabian. Silakan, bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak In dan guru-guru. Saya mau nanya tiga hal. Yang pertama, kalau tadinya kita orang tua memilih untuk anak-anak belajar di rumah, terus nanti di pertengahan jalan itu tiba-tiba, boleh deh nih anak ikut PTM, itu bagaimana? Nah, begitu juga sebaliknya misalnya yang tadinya anak-anak dibolehkan untuk PTM, terus nanti di pertengahan jalan tiba-tiba orang tua murid merasa tidak kurang nyaman gitu dengan anaknya PTM, akhirnya dia memutuskan untuk daring itu, boleh atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dari sekolah tidak ada ini? Kan kita sudah bayar uang SPP dengan catering ya, Pak, Bu. Itu apakah makanannya tidak bisa dibuat dalam bentuk box aja gitu untuk anak-anak? Soalnya kan ada beberapa orang tua murid yang mungkin agak kesulitan untuk menyiapkan bekal untuk pagi-pagi, mungkin ada yang sudah mulai WFO atau pagi-pagi ada yang harus mengerjakan urusan lain gitu. Terus yang ketiga, waktu kelas dua itu kan kita terima ada paket data dari kuota Kemendikbud ya. Itu kan ditanyain nomor telepon orang tua murid dan itu sempat Fatir itu mendapatkan kuota itu. Apakah itu tidak berlanjut lagi sampai sekarang atau bagaimana? Nah, itu aja sih Pak, tiga hal itu. Sudah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatir dan Bunda Fabian. Silakan Pak Iy. Ya, terima kasih pada Bunda Fatir dan Fabian. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, bolehlah, bolehkah kan begitu. Bila awalnya adalah memilih untuk online, kemudian dia offline ke kelas atau sebaliknya. Boleh. Selama ada koordinasi dan konfirmasi. Ya, kalau misalkan dalam sepekan ini dia mengisi yang pernyataan, ya, kemudian besoknya nggak ikut. Yang penting ada koordinasi. Atau bagi yang hari ini belum membuat pernyataan, nanti mau ikut sekolah secara tetap muka, boleh. Yang terpenting ngisi dulu pernyataannya. Tetap secara administratif, surat pernyataannya harus ngisi. Itu yang pertama. Jadi, boleh, Bu. Yang kedua adalah, apakah, kenapa makanan tidak diini? Ya, Bu. Betul. Jadi, memang kita pertimbangannya adalah supaya tidak terjadinya, apa istilahnya itu, banyak orang yang mengurus tentang makanan dan lain sebagainya. Kenapa disuruh bawa sendiri? Jadi, itu supaya tingkat kebersihan dan keamanannya dia lebih terjamin dengan kondisi seperti ini, Bu. Jadi, pertimbangan dari kami seperti itu. Ya, adapun ini, ya, nanti kita tetap akan evaluasi, Bu, selama pembelajaran ini. Kalau memang nanti dipandang perlu, jelas. Hal ini akan kami sampaikan nanti ke menit. Ya, tapi kenapa sekarang makanan dan minum disuruh bawa sendiri? Kan, di faq dan lain sebagainya justru tadi. Supaya keamanannya itu lebih terjamin, kejauh pertimbangan. Ya. Yang ketiga adalah paket data. Ini juga memang banyak yang menanyakan, kenapa tidak minta nomor? Memang kami tidak minta nomor, karena kemarin nomor itu sudah ada. Dan ini sudah kami ajukan ke Kemendik, Bu. Tinggal menunggu kapan turunnya. Ya, satu minggu yang lalu, ya, saya sudah menandatangan. Karena hal ini kan, kapan waktunya, gimana, hanya tetap itu dari Kemendik, Bu. Tapi yang jelas, dari sekolah itu sudah mengajukan seluruh siswa untuk mendapat kuota dari Kemendik, Bu. Adapun nanti dapat dan tidaknya, nah ini bukan area sekolah. Nah, itu langsung dari Kemendik, Bu. Ya, mudah-mudahan, Bu. Pekan inilah. Kalau secara kemarin saya lihat secara data, memang sudah ada yang dapat, Bu. Begitu ya, artinya yang insya Allah, bukan dapat, yang insya Allah itu sudah ditindaklanjuti oleh Kemendik pun, tinggal nunggu waktunya saja. Sekali lagi kami tidak minta nomornya, karena nomor yang lama kan sudah ada, data-data dari Bapak dan Ibu Guru. Mungkin itu, Bu, ya, tiga hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iing atas jawabannya dari atas tiga pertanyaan dari Bunda Fatir. Bagaimana, Bunda? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bun? Cukup? Sudah, cukup. Terima kasih, Bunda. Iya. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu. Itulah tadi pemaparan serta tanya-jawab Sultanan Sosialisasi Pembelajaran Tetap Muka atau PTMT dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, untuk meningkat acara berikutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muad Hashim kepada Bapak Muad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita tutup cara sosialisasi PT-FT hari ini dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Bapak Ibu Partisipasinya kami sekian Dan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.